Ekspresi dan nada Jitiansing sangat tenang dan acuh-ta'acuh, dan dia secara alami memiliki aura bermartabat dari seorang ahli jenius. Siaolinger memusatkan pandangannya pada wajah dan matanya, dan dia hanya melihat penampilannya dengan jelas saat ini. Sosok halusnya langsung bergetar saat pupil matanya sedikit melebar, dan matanya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang pekat. Ketika dia berada di kejauhan, dia hanya melihat bahwa kekuatan Jitiansing sangat tangguh, sosoknya tinggi dan tampan, dan seluruh tubuhnya memiliki aura heroik yang menindas seperti pedang tajam. Hanya ketika dia dekat dia menyadari bahwa Jitiansing tidak hanya tinggi dan tampan, dia juga sangat tampan, dengan alis miring dan mata berbintang, dan matanya menyilaukan dan luas seperti bintang. Tidak peduli apakah itu usia, kekuatan, bantalan, atau penampilan Jitiansing, mereka benar-benar cocok dengan pangeran tampan di hati Siaolinger. Dia menatap kosong ke arah Jitiansing dan benar-benar lupa berbicara untuk sementara waktu, dan dia menatap lekat-lekat padanya tanpa berkedip. Alis Jitiansing terangkat sekali lagi saat dia menunjukkan ekspresi bingung. Nona, ada apa? Baru sekarang Siaolinger kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan dia langsung tersipu sebelum menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tuan Muda Tiansing, saya Linger, saya, saya punya permintaan lancang, dan saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan persetujuan Anda. Jitiansing menganggup ringan dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, silakan bicara, Nona Linger. Mengenai apakah saya setuju atau tidak, kita akan membicarakannya nanti. Siaolinger bahkan lebih senang di hatinya ketika dia melihat bahwa dia tidak langsung menolak, dan dia buru-buru menjelaskan. Tuan Muda Tiansing, masalahnya seperti ini. Saudara laki-laki klan saya dan saya harus menyelesaikan masalah yang sangat penting, dan kami tidak punya pilihan selain mendapatkan tulang ekor dan bola mata dari Cloud Strip Babies. Sayangnya, kekuatan kami lemah, dan kami telah merencanakan dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum bersembunyi di dekat gundukan ini dan diam-diam mengamati selama dua hari, namun kami tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Sebelum dia selesai berbicara, Jitiansing telah menebak maksudnya, dan dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke mayat Cloud Strip Babies saat dia berkata, saya tidak tertarik dengan mayat Cloud Strip Babies. Jika Nona Linger menginginkannya, silakan menggalinya sendiri. Melihatnya setuju dengan masalah ini, wajah cantik Siaolinger mengungkapkan senyuman yang seperti bunga, dan dia membungkuk dengan hati yang penuh kegembiraan. Terima kasih, Tuan Muda Tiansing. Anda telah banyak membantu saya. Terima kasih banyak. Jitiansing hanya mengangguk padanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan terbang ke langit, mengikuti Xiao Han ke kejauhan. Xiao Linger tidak terburu-buru untuk menggali tulang ekor dan bola mata dari Cloud Strip Babies. Dia berdiri di langit saat dia menatap lekat-lekat pada sosok Jitiansing yang menghilang ke Cakrawala, dan dia masih tidak mau menarik pandangannya. Xiao Chen berdiri di sampingnya dan berkata dengan nada rumit, Adik Linger, dia sudah pergi. Apa yang masih kamu lihat? Ayo segera gali tulang ekor dan bola mata Cloud Spot Babies. Jika kita terlambat dan binatang iblis lainnya datang, kita tidak akan memiliki kesempatan. Baru sekarang Xiao Linger kembali ke akal sehatnya. Dia menarik pandangannya dengan sedikit keengganan, dan kemudian dia mengeluarkan pedangnya untuk mengobrak abrik mayat Cloud Strip Babies. Saat dia menggali tulang ekor dan bola mata dari Cloud Strip Babies, dia masih memiliki ekspresi termenung di wajahnya, sepertinya terganggu. Xiao Chen paling memahami karakternya. Dia tidak bisa tidak menggodanya, Adik Ling, R, melihat penampilanmu yang terganggu, kamu tidak mungkin jatuh cinta pada Tuan Muda itu, kan? Wajah Xiao Linger memerah, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Namun, dia tidak mundur. Dia memelototi Xiao Chen dengan marah dan berkata dengan sedih, jadi bagaimana jika aku melakukannya? Tuan Muda Tian Xing tidak hanya kuat, tetapi penampilan dan temperamennya juga bagus. Karakternya selembut batu giyok, dia jelas merupakan salah satu Tuan Muda paling elegan di dunia. Dia adalah pasangan yang cocok yang dirindukan banyak gadis bahkan dalam mimpi mereka. Bahkan jika aku tidak menyukai seorang jenius yang tak tertandingi seperti dia, mungkinkah aku menyukai orang sepertimu? Wajah Xiao Chen langsung memerah, tapi dia terdiam. Dia melirik Xiao Linger dan hanya bisa bergumam pelan, adik Linger, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa sempurna Tuan Muda itu, dia hanyalah seorang pejalan kaki. Dia sudah pergi jauh, sulit untuk mengatakan apakah Anda akan dapat melihatnya lagi dalam hidup ini. Xiao Linger langsung tidak senang. Dia memelototinya dengan marah dan berpura-pura galak saat dia berkata, omong kosong. Jika kita ditakdirkan, kita pasti bisa bertemu lagi. Saya melihat arah yang mereka berdua tinggalkan sebelumnya. Mereka menuju klan Xiao kami. Mungkin mereka akan pergi ke klan Xiao. Haha, Xiao Chen meringkuk bibirnya dan berkata sambil tersenyum, selain murid klan Xiao, siapa lagi yang bisa masuk ke klan Xiao? Apa menurutmu Tuan Muda terlihat seperti murid klan Xiao? Kamu, Xiao Linger hampir mati tercekik olehnya. Dia dengan marah mengambil tulang dan melemparkannya ke arahnya. Apakah kamu satu-satunya yang berbicara terlalu banyak? Ayo mulai bekerja. Melihat dia cukup marah, Xiao Chen segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Segera, mereka berdua menggali tulang ekor dan bola mata dari Cloud Spot Beast. Setelah menyimpan rampasan perang, keduanya akhirnya menghela nafas lega. Mereka dengan cepat memasuki kapal terbang hitam dan pergi secepat kilat. Dalam perjalanan kembali ke klan Xiao, mereka berdua masih berdiskusi dengan penuh harap di kapal terbang. Fiuh, akhirnya kita selesai. Kita harus kembali dengan cepat dan membawa materi ke kakek ketiga agar dia bisa membantu kita menyempurnakan artefak. Berlama-lama, selama kita mendapatkan artefaknya, kita memiliki peluang 80% untuk lulus ujian dan mendapatkan dua teratas. Xiao Linger menganggup dan berkata dengan kemarahan yang benar, Huff, ini semua salah Xiao Sue dan Xiao Chong. Mereka terlalu jahat. Mereka telah merencanakan festival api kudus sejak tahun lalu. Jika mereka tidak meminta kakek ketiga untuk menyempurnakan artefak, mengapa kita perlu mengambil risiko untuk mencari materi dan menyusahkan kakek ketiga untuk menyempurnakan artefak untuk kita? Xiao Chen mengangguk setuju dan berkata, Benar. Orang-orang itu bersalah dan tahu bahwa mereka bukan tandingan kita. Jadi, mereka membuat rencana seperti itu. Jika semua orang tidak menggunakan artefak dan berpartisipasi dalam ujian dengan kekuatan mereka sendiri, saya pasti akan mengalahkan mereka semua. Xiao Linger berpikir sejenak dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia berkata, Xiao Chen, saya mendengar dari ayah saya bahwa kesehatan kakek ketiga tidak begitu baik. Bertahun-tahun yang lalu, dia menderita luka dalam yang tidak akan pernah sembuh. Selama setahun terakhir, kakek ketiga telah menyempurnakan lebih dari 10 artefak untuk klan kami. Cederanya sudah kambuh dan situasinya sangat buruk. Saya sangat khawatir setelah kami menemukan materi, kakek ketiga tidak akan dapat menyempurnakan artefak untuk kami. Namun, saya lebih khawatir tentang cedera kakek ketiga. Xiao Chen terdiam sesaat sebelum dia menghela nafas dengan nada yang rumit, kuharap kakek ketiga baik-baik saja. Kalau tidak, keinginan kita selama lebih dari 10 tahun akan sia-sia. Tanpa sadar, satu malam berlalu. Pada pagi hari kedua, kapal terbang hitam itu terbang terus-menerus sejauh 80 ribu mil dan akhirnya tiba di langit di atas rawa hitam yang sangat besar. Di tengah rawa hitam dengan keliling 10 ribu mil ini, ada dua gundukan yang berdekatan. Mereka ditutupi semak dan hutan yang rimbun. Kedua rawa hitam ini adalah pintu masuk ke wilayah klan Siao. Mereka disebut Kepulauan Gemini. Ketika kapal terbang hitam tiba di langit di atas Kepulauan Gemini, Xiao Chen dan Xiao Linger terbang keluar. Keduanya hendak mendarat digundukan dan mengeluarkan token mereka untuk membuka pintu masuk. Tiba-tiba, mereka melihat cahaya putih yang menyilaukan di langit di antara Kepulauan Gemini. Itu mengembun menjadi pintu cahaya yang lebar. 1162 Ketika Xiao Chen dan Xiao Linger melihat kedua sosok itu, mereka tertegun. Keduanya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Xiao Chen bahkan menggosok matanya seolah-olah dia melihat hantu. Setelah sekian lama, pintu cahaya putih menghilang. Baru pada saat itulah mereka berdua kembali sadar. Keduanya saling memandang dengan cemas. Ekspresi mereka sangat aneh. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan nada rumit, Adik Ling Petik terbalik air, apakah aku salah lihat? Apakah mereka benar-benar dua orang itu? Iya-iya, Xiao Linger mengangguk berulang kali. Matanya berkedip-kedip karena kegembiraan saat dia mengayunkan tinju kecilnya dengan penuh semangat. Besar, saya benar-benar memukul paku di kepala. Tuan Muda Tianxing benar-benar datang ke klan Xiao. Saya tidak menyangka bahwa kita akan dapat bertemu lagi secepat ini. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia memandangnya. Dia menggoda, Adik Ling Petik terbalik air, apakah mulutmu diberkati? Bagaimana Anda bisa benar tentang hal-hal seperti itu? Namun, saya berpikir, siapa sebenarnya mereka? Tidak mungkin bagi orang luar untuk memasuki klan Xiao. Mungkinkah mereka benar-benar murid dari klan Xiao? Imajinasi Xiao Ling Petik terbalik air menjadi liar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Klan Xiao kami telah ada selama lebih dari seribu tahun. Kami telah menyebarkan cabang dan daun kami dan berkembang sangat kuat. Mungkin tetua mereka pernah menjadi murid klan Xiao dan pergi ke benua provinsi tengah beberapa ratus tahun yang lalu. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, seorang jenius tak tertandingi muncul di antara junior mereka. Oleh karena itu, mereka ingin kembali ke klan Xiao untuk memberi hormat kepada leluhur tua. Xiao Chen awalnya merasa itu sangat tidak masuk akal. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, dia mengangguk setuju dan berkata, Ya, itu sangat mungkin. Adik Linger, kamu masih pintar. Jangan linglung. Ayo cepat kembali dan cari tahu siapa mereka. Xiao Linger meraih lengannya dan dengan tidak sabar terbang ke Pulau Kembar untuk mengaktifkan pintu formasi cahaya. Keduanya mengeluarkan token identitas mereka dan mengeksekusi teknik pembentukan klan Xiao. Segera, mereka mengaktifkan formasi penghalang. Setelah beberapa saat, cahaya putih yang menyilaukan menyala di tengah Pulau Kembar dan memadat menjadi pintu cahaya yang lebar. Keduanya dengan cepat memasuki pintu cahaya dan menghilang dengan, wus. Ji Tian Xing dan Xiao Han terbang berdampingan di langit. Mereka tidak terlalu cepat. Saat mereka bergegas, mereka mengagumi pemandangan di sekitar mereka. Di tanah, ada padang rumput luas yang membentang sejauh mata memandang. Rumputan setinggi pinggang, dan ada banyak pohon kecil dengan bunga dan buah-buahan di rumputan. Seratus mil di depan adalah pegunungan megah yang membentang hampir seribu mil. Itu seperti naga abu-abu yang tergeletak di tanah. Langit biru, dan ada beberapa awan putih tersebar mengambang di langit. Itu sangat tenang. Kiroh langit dan bumi di udara sangat padat, bahkan mengembun menjadi gumpalan awan berwarna-warni dan kabut tipis, memercikkan tetesan kecil cairan roh. Saat mereka terbang, Jitiansing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan kagum. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di kedalaman rawa besar gurun selatan yang gersang dan sunyi, akan ada surga dunia lain dengan kekuatan alam yang melimpah. Tidak heran klan Xiao mampu berkembang dan menghasilkan begitu banyak elit. Pilihan dan keputusan patriar klan Xiao memang berani dan bijaksana. Hanya dengan cara ini sebuah klan dapat bertahan selama seribu tahun tanpa menurun, dan malah menjadi semakin makmur. Xiao Han sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji terlalu memujiku. Gua surga di rawa besar tanah air selatan ini memang surga. Tapi dibandingkan dengan banyak ajaiban sentral state, itu tidak layak disebut. Adapun patriar klan Xiao kami, dia memang memiliki kebijaksanaan dan ketekunan yang luar biasa. Saya juga sangat mengagumi dia untuk ini. Jika klan Xiao muncul dan bersaing dengan tiga klan besar kuno, mungkin saja klan Xiao menjadi klan kuno besar keempat. Namun, patriar klan Xiao pernah berkata bahwa segala sesuatu di dunia mengikuti dao surgawi. Ketika segala sesuatunya mencapai ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Jika klan Xiao berpartisipasi dalam urusan duniawi dan memperebutkan kekuasaan, kemungkinan besar itu akan dihancurkan terlebih dahulu. Duan Musi dan klan Murong adalah contohnya. Mereka makmur selama seribu tahun. Sekarang, yang satu telah musnah, dan yang lainnya menurun. Memikirkan hal ini, pilihan paling bijak bagi klan Xiao untuk hidup dalam pengasingan di rawa besar tanah air selatan. Tanpa sadar, keduanya telah terbang seratus mil dan tiba di langit di atas pegunungan yang megah. Ji Tian Xing menatap pegunungan di bawah. Dia melihat rumah dan istana yang tak terhitung jumlahnya dibangun di puncak gunung, membentuk banyak rumah besar. Di setiap menor, ada istana bergaya kuno yang dibangun. Ada banyak penjaga dan seniman bela diri bergerak. Di belakang pegunungan, ada padang rumput yang luas. Di tengah padang rumput, ada beberapa danau jernih yang setenang cermin. Permukaan danau berkilauan. Di padang rumput di sekitar danau, ada semua jenis makhluk roh. Ada bango putih, burung angin, badak api, kera bersayap emas, dan seterusnya. Jelas terlihat bahwa rumah-rumah di puncak gunung yang membentang puluhan mil adalah tempat tinggal klan Xiao. Dan padang rumput di belakang pegunungan adalah tempat klan Xiao membesarkan binatang roh mereka. Ji Tian Xing secara kasar memperkirakan bahwa rumah bangsawan di puncak gunung dapat menampung setidaknya 5 hingga 6 ribu orang. Jelas bahwa klan Xiao memang merupakan klan kuno yang makmur. Mereka memiliki populasi yang sangat makmur. Tuan Mudaji, kami telah tiba. Xiao Han berhenti terbang dan mendarat di sebuah manor besar di puncak gunung. Itu Taman Ting Feng. Itu juga tempat Paman Ketiga ku tinggal. Dalam 100 tahun terakhir, saya hanya kembali beberapa kali. Tapi setiap kali, saya tinggal di Taman Ting Feng Paman Ketiga. Saat mereka berbicara, keduanya mendarat di pintu masuk Taman Ting Feng. Di pintu masuk yang lebar dan hikmat, ada enam penjaga berbaju sirah yang berjaga. Mereka tampak hikmat dan serius. Setelah melihat Ji Tian Xing dan Xiao Han, salah satu penjaga buru-buru maju untuk menyambut mereka. Dia membungkuk dengan hormat dan bertanya, Tetua, bolehkah saya tahu dari cabang mana Anda berasal? Siapa yang Anda cari di Taman Ting Feng? Xiao Han mengeluarkan token identitas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya dari cabang ketiga, Xiao Han. Saya di sini untuk mengunjungi tetua ketiga. Xiao Han, penjaga itu tertegun sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kekaguman dan dengan cepat membungkuk. Anda tuan mudahan dari cabang ketiga kami. Jenderal ilahi yang menjaga Laut Timur. Para penjaga semua bersemangat, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jelas, mereka telah mendengar tentang reputasi Xiao Han tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Xiao Han sedikit menganggup dan menyimpan token itu. Dia melangkah melewati pintu masuk dan memasuki Taman Ting Feng. Saat dia berjalan ke Manor, dia tidak lupa menjelaskan kepada Jitian Xing, orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah keturunan dari klan Xiao. Bahkan jika mereka adalah orang asing, mereka masih memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, ketika orang saling mengenal, mereka akan menyebut diri mereka keturunan, si Fulan, untuk membedakannya. Ada banyak orang di klan Xiao. Selain leluhur dan tetua agung, sembilan tetua biasanya bertanggung jawab atas urusan klan. Ayah saya dan penatua ketiga adalah sepupu. Penatua ketiga adalah paman saya. Oleh karena itu, saya adalah keturunan dari cabang ketiga. Sejak orang tua saya meninggal, paman ketiga merawat saya dan mengajari saya kultivasi. Paman ketiga adalah yang terbaik dalam menyempurnakan senjata. Dia bertanggung jawab atas olah harta karun spiritual klan. Dia bertanggung jawab atas pemurnian harta untuk klan. Sayangnya, kesehatan paman ketiga selalu buruk. Dia memiliki luka tersembunyi yang sulit disembuhkan. Saya khawatir tetapi belum punya waktu untuk mengunjunginya. Saya malu untuk mengatakan bahwa 1163. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing mengikuti Xiao Han ke Aula Utama Taman Ting Feng. Penjaga pergi untuk melaporkan berita tersebut, dan keduanya duduk di Aula Utama untuk minum teh dan menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, penjaga kembali dengan seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih. Pria tua itu tingginya enam kaki, dan tubuhnya agak bungkuk. Dia memegang tongkat di tangannya, dan langkah kakinya sedikit goyah. Wajahnya layu dan menua, dan dia tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan dan berada di ambang kematian. Wajahnya yang lapuk penuh kerutan, dan matanya yang cekung sedikit redup. Aura kekuatan sihirnya juga sama-sama terlihat dan sangat redup. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa lelaki tua ini awalnya adalah seorang ahli transcendent di alam pemurnian roh. Namun, lelaki tua itu sudah tua, dan tubuhnya diganggu dengan luka dalam dan penyakit tersembunyi. Vitalitasnya layu, dan kekuatan jiwanya lemah. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Melihat lelaki tua itu dalam keadaan ini, Xiao Han segera berdiri dengan ekspresi tidak percaya, dan berteriak dengan nada khawatir. Paman ketiga, cedera Anda, apakah mereka kambuh? Saat dia berbicara, dia dengan cepat naik dan membantu lelaki tua berambut putih itu ke kursi utama. Pria tua berambut putih itu adalah tetua ketiga. Setelah dia perlahan duduk, wajahnya yang layu mengeluarkan senyuman, dan dia menatap Xiao Han dengan ramah. Dia menganggup dan berkata, Xiao Han, kamu akhirnya kembali. Saya tidak melihat Anda selama lebih dari 20 tahun, dan Anda tidak berubah sama sekali. Melihat Anda menjadi lebih baik dan lebih baik, lelaki tua ini merasa lega. Batuk, batuk, batuk. Saat dia berbicara, elder ketiga terbatuk keras. Dia menggunakan sapu tangan untuk menutupi mulutnya, dan noda darah merah gelap terlihat di sapu tangan putih. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Xiao Han menjadi semakin khawatir dan buru-buru bertanya, Paman ketiga, kamu telah memulihkan diri di klan selama ini. Mengapa lukamu kambuh dan memburuk? Apakah sesuatu terjadi? Pena tua ketiga memaksakan senyum ramah dan melambaikan tangannya. Tidak ada yang terjadi, hanya saja aku sudah tua dan lemah, dan aku tidak tahan lagi. Sebelum dia bisa selesai, penjaga di sampingnya tidak bisa membantu tetapi bergumam, tubuh elder ketiga tidak baik untuk memulai, dan ketika klan membutuhkan satu set harta sihir enam arah, elder ketiga hanya dapat bekerja keras untuk memperbaikinya. Dan karena ini, vitalitasnya sangat rusak. Namun, tuan muda dan nona muda itu terus memohon penatua ketiga untuk menyempurnakan harta sihir bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam ujian festival api suci. Penjaga ini adalah kapten penjaga Taman Ting Feng dan pembantu terpercaya dari tetua ketiga. Tentu saja, dia tahu alasan sebenarnya. Dia sangat jelas tentang cedera dan situasi penatua ketiga. Dia khawatir dan marah, jadi dia tidak bisa tidak mengatakannya. Saat Xiao Han mendengar, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan wajah penuh amarah, kelompok anak nakal ini benar-benar keterlaluan. Untuk memperjuangkan kesempatan meninggalkan klan Xiao, dia benar-benar menemukan metode seperti itu. Pantas saja luka paman ketiga semakin parah. Siapa nama bocah-bocah itu? Saya akan pergi dan menyelesaikan skor dengan orang tua mereka. Penjaga itu dengan cepat menjawab, ada tuan muda Xiao Chong dari cabang kedua dan nona muda Xiao Sue dari cabang kelima. Tanpa menunggu dia selesai, penatua ketiga mengangkat tangannya dan memotongnya. Diam! Generasi murid yang lebih muda bekerja keras untuk berkultivasi. Bukankah itu untuk melihat dunia luar? Bocah kecil ini semuanya sangat luar biasa. Bagaimana saya tahan untuk menolak mereka? Xiao Han, jangan kejar masalah ini lagi. Biarkan mereka. Paman ketiga, tapi tubuhmu, Xiao Han masih marah dan menolak menyerah. Penatua ketiga dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicarakan masalah ini lagi. Xiao Han, kamu belum memperkenalkan orang di sampingmu ini kepadaku. Ini. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan senyum ramah muncul di wajahnya yang dulu. Xiao Han dengan cepat memperkenalkan, Paman ketiga, ini adalah tuan muda Ji yang saya sebutkan dalam surat itu. Penguasa wilayah Tian Chen yang paling berharga dari Kaisar dan Pangeran yang paling terkemuka di rumah raja. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk pada tetua ketiga. Dia berkata, Junior Ji Tian Xing menyapa tetua ketiga. Mata tetua ketiga langsung berbinar. Dia menganggup dengan gembira dan berkata, bagus. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu umat manusia. Sungguh jenius yang heroik dan luar biasa. Ji Tian Xing tersenyum ramah dan berkata dengan rendah hati, tetua ketiga terlalu baik. Penatua ketiga bersandar pada tongkatnya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Han, Xiao Han, meskipun semua orang tahu identitas tuan muda Ji, kamu tidak dapat menyebutkannya kepada orang lain di klan Xiao. Mengenai masalah bertemu leluhur tua, tetua klan lainnya menentangnya. Saya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan persetujuan semua orang dan mengizinkan Anda untuk bertemu leluhur tua. Xiao Han mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berkata, Terima kasih, Paman ketiga. Kami telah menyusahkanmu. Penatua ketiga melambaikan tangannya dan berkata, Namun, leluhur tua hanya akan menemuimu setelah festival api kudus. Selama beberapa hari ke depan, Anda dapat tinggal di Taman Ting Feng dan beristirahat dengan baik. Setelah itu, Penatua ketiga memerintahkan penjaga di sampingnya, bawa mereka ke ruang tamu. Xiao Han hanya bisa membungkuk dan pergi. Dia membawa Jitian Sing keluar dari aula dan mengikuti penjaga ke ruang tamu di halaman samping. Setelah Xiao Han dan Jitian Sing pergi, Penatua ketiga tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Wajahnya yang kering menjadi semakin pucat. Pada saat ini, penjaga lain bergegas ke pintu masuk aula dan melaporkan dengan hormat, Penatua ketiga, Tuan Muda Chen dan Nona Muda Lingar telah kembali. Mereka berada di luar aula dan meminta untuk bertemu denganmu. Ketika Penatua ketiga mendengar ini, dia dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, biarkan mereka masuk. Penjaga itu berbalik dan pergi. Segera, dia membawa seorang pria muda dan seorang wanita muda ke aula. Pria dan wanita muda ini adalah Xiao Chen dan Xiao Lingar. Setelah keduanya memasuki aula, mereka berdiri di depan Penatua ketiga dan membungkuk dengan patuh dengan senyum di wajah mereka. Chen R menyapa tetua ketiga. Ling, R menyapa kakek ketiga. Penatua ketiga memandang mereka berdua dengan ramah dan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan nada bersyukur, kalian berdua akhirnya kembali. Untungnya, kalian selamat dan sehat. Apakah kalian menemukan Cloud Spot Beast? Mendengar ini, ekspresi Xiao Lingar berubah. Dia bertanya tanpa sadar, kakek ketiga, bagaimana kamu tahu bahwa kami pergi untuk menemukan Cloud Spot Beast? Penatua ketiga membelai janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Orang-orang kecil itu datang kepadaku untuk memurnikan harta sihir. Bagaimana anda bisa duduk diam? Dua hari yang lalu, saya tahu kalian berdua keluar, jadi saya meminta penjaga untuk bertanya-tanya. Secara alami, saya menemukan segalanya. Cloud Spot Beast adalah binatang iblis yang kuat dengan kekuatan seorang kultifator Sol Revinemen Realm. Kalian berdua bisa kembali dengan selamat. Mungkinkah anda bahkan tidak menemukan Cloud Spot Beast? Xiao Chen berkata dengan penuh semangat dan antisipasi, Tetua ketiga, kita sudah. Xiao Lingar memelototinya ketika dia setengah dari kata-katanya. Kemudian, dia berpura-pura kecewa dan mengangguk. Dia berkata kepada elder ketiga, kakek ketiga, tebakanmu benar lagi. Cloud Spot Beast sangat kuat. Bagaimana kita bisa menemukannya dengan begitu mudah? 1164 Kata-kata Xiao Ling petik terbalik R tidak menimbulkan kecurigaan penatua ketiga. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar. Dia sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu, memang tidak mungkin untuk membunuh Cloud Spot Beast dan mendapatkan bahan pemurnian. Sai, kalian berdua terlalu masuk akal. Anda tidak seperti anak kecil di cabang lain, yang memohon kepada orang tua mereka untuk membantu mereka mengumpulkan bahan. Sayangnya, tanpa bahan yang sesuai, saya tidak dapat memperbaiki harta untuk Anda. Kalian berdua harus ekstra hati-hati selama Festival Api Kudus. Xiao Chen terkejut dan mau tidak mau mengungkapkan kebenaran. Namun, Xiao Ling er memelototinya lagi dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya kepada penatua ketiga, kakek ketiga, Ling er datang mengunjungimu hari ini untuk menanyakan sesuatu. Ketika kami kembali lebih awal, kami melihat dua pria asing, satu tua dan satu muda, memasuki klan Xiao kami. Pria parubaya itu mengenakan jubah ungu dan pemuda itu mengenakan jubah putih. Mereka sangat tampan. Kakek ketiga, siapa mereka? Mengapa Ling petik terbalik air belum pernah melihat mereka sebelumnya? Wajah tua penatua ketiga segera mengungkapkan ekspresi bersyukur dan bangga. Dia menganggup dan berkata, dua orang yang kamu bicarakan, aku baru saja bertemu mereka. Mereka sekarang tinggal di Taman Ting Feng. Pria berjubah ungu itu adalah pamanmu, sepupu ayahmu. Anda seharusnya sudah mendengar namanya. Dia adalah Xiao Han, kebanggaan cabang ketiga kita dan seluruh klan Xiao. Xiao Han, mata Xiao Chen melebar, memperlihatkan tatapan penuh pemujaan dan kegembiraan. Dia berkata dengan suara gemetar, Jenderal Ilahi dari Hutan Timur, Paman Xiao Han, siapa yang menjaga perbatasan Laut Timur? Dia benar-benar kembali. Itu hebat, saya telah mendengar tentang legendanya sejak saya masih muda dan selalu mengaguminya. Saya berharap ketika saya besar nanti, saya dapat membawa kemuliaan bagi leluhur saya dan menjaga benua. Xiao Ling petik terbalik air juga sangat bersemangat dan terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya, Ya Tuhan. Dia sebenarnya Paman Xiao Han. Saya tidak berharap untuk melihat Jenderal Ilahi dari Hutan Timur. Benar? Kakek ketiga, di mana pemuda di samping Paman Xiao Han? Siapa dia? Tetua ketiga tersenyum dan mengangguk, itu keponakan Xiao Han, Tian Xing. Dia jenius 10 kali lebih hebat dari Xiao Han. Ini benar-benar dia. Xiao Ling petik terbalik air sangat bersemangat hingga matanya berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan kecilnya dan berpikir dengan gembira, Bagus sekali. Dia ada di Taman Ting Feng, dan aku akan segera bertemu dengannya. Huff, Xiao Tian Xing, aku pasti akan menemukanmu dan mengenalmu lagi. Penatua ketiga melihat reaksi mereka dan menebak pikiran mereka. Dia mengingatkan mereka dengan nada serius, Xiao Han kembali ke klan Xiao kali ini untuk membawa dua murid teratas bersamanya. Murid yang memperoleh dua posisi teratas akan melayani di bawah Xiao Han dan menerima promosi dan perawatannya. Kalian berdua harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk berada di dua besar untuk mendapatkan bantuan Xiao Han. Namun, mereka baru saja kembali dan butuh istirahat yang baik. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus menunggu sampai besok. Xiao Ling er buru-buru mengangguk. Iya, kakek ketiga, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan gegabuh dan tiba-tiba. Xiao Chen menekan kegembiraan di hatinya dan mengangguk berulang kali. Setelah itu, mereka berdua membungkuk ke penatua ketiga dan meninggalkan Ola. Setelah berjalan keluar dari taman Ting Feng, mereka berdua mengobrol sambil berjalan. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, saudari lingpetik terbalik R, mengapa kamu tidak membiarkanku memberitahu tetua ketiga yang sebenarnya sekarang? Xiao Ling er memelototinya dan berkata dengan sedih, apakah kamu bodoh? Apakah Anda tidak melihat bahwa luka kakek ketiga semakin parah dan kulitnya semakin parah? Kakek ketiga memurnikan harta karun sihir enam harmoni untuk klan dan juga memurnikan harta sihir untuk Xiao Sui dan yang lainnya. Vitalitasnya telah sangat rusak dan luka dalamnya telah berkobar. Bagaimana kita bisa menimbulkan masalah bagi kakek ketiga dan membiarkan dia memurnikan harta sihir dan memperburuk lukanya? Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata dengan hati penuh kekhawatiran, aku juga mengerti logika ini. Namun, Xiao Sui dan Xiao Chong sama-sama memiliki harta sihir dan kami tidak. Ketika saatnya tiba, kita akan dirugikan dalam ujian. Jika kita tidak bisa mendapatkan posisi dua teratas, kita akan kehilangan kesempatan besar untuk mengikuti paman Xiao Han. Xiao Ling petik terbalik R berpikir sejenak dan matanya yang cerdas berubah. Dia segera punya ide. Xiao Chen, bagaimana dengan ini? Besok, kita akan mengunjungi paman Xiao Han dan mengajaknya bicara. Jika ada kesempatan, kami akan memberi isyarat kepada paman Xiao Han dan membiarkan dia menetapkan aturan ujian. Kami tidak diizinkan meminjam kekuatan eksternal atau menggunakan harta sihir. Mata Xiao Chen langsung menyala dan dia menganggup berulang kali, Hei, ide ini tidak buruk. Ini sangat adil untuk semua orang. Saat dia selesai berbicara, seringnya menghina datang dari depan. Hei hei, hanya yang lemah yang memiliki harapan berlebihan untuk keadilan. Tiba-tiba mendengar kata-kata ini, Xiao Chen dan Xiao Ling er berhenti di jalur mereka dan mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Mereka melihat bahwa di jalan batu biru di depan mereka, ada tiga pemuda dan pemudi berjalan ke arah mereka. Wanita muda yang berjalan di tengah mengenakan gaun biru dan memegang pedang perak di tangan kirinya. Wanita ini tinggi dan memiliki temperamen dingin. Namun, wajahnya sedikit biasa dan hanya bisa dianggap rata-rata. Dia adalah jenius dari cabang kelima, Xiao Sui. Mengikuti di kiri dan kanannya adalah dua pemuda tampan. Pemuda di sebelah kiri mengenakan jubah seputih salju. Wajahnya pucat pasi dan matanya suram dan dingin. Dia adalah jenius dari cabang kedua, Xiao Chong. Dia juga yang mencibir tadi. Pria muda di sebelah kanan mengenakan jubah merah menyala. Dia adalah jenius dari cabang keempat, Xiao Ke. Dia tinggi dan kokoh dengan penampilan yang bermartabat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura gagah berani dan liar. Ketiga pria dan wanita muda ini, selain Xiao Chen dan Xiao Ling Er, adalah jenius paling menonjol dari generasi muda klan Xiao. Sayangnya, kelima jenius ini terbagi menjadi dua faksi. Mereka bermusuhan dan menentang satu sama lain. Mereka harus bersaing dalam segala hal. Kata-kata Xiao Chong membuat Xiao Chen dan Xiao Ling Er geram. Mata mereka menjadi dingin. Xiao Chen berteriak dengan suara yang dalam, Xiao Chong, kamu berani sombong di depanku dengan kekuatan kecilmu. Xiao Chong dengan santai mengelus kerahnya. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai menyeramkan. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Aku sendiri sudah cukup untuk menghancurkanmu. Kamu terlalu sombong. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Xiao Chen tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengepalkan tinjunya karena marah dan hendak menyerang. Namun, sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiao Chong, dan pedang perak berbentuk bulan sabit muncul. Saat Xiao Chong menuangkan quintessence ke pedang, pedang itu segera meluas ribuan kali. Itu berubah menjadi pedang besar yang panjangnya 10 meter dan memancarkan cahaya perak yang menyelaukan. Angin kencang menyapu jalan batu biru. Pedang mengamuki diarahkan ke Xiao Chen. Xiao Chen, kamu bahkan tidak bisa menerima satu serangan pedang dariku. Apakah kamu percaya padaku? Xiao Chen langsung menjadi gila. Namun, karena kekuatan pedang peraknya, dia tidak berani menyerang Xiao Chong. Xiao Linger mengutup dengan marah. Xiao Chong, kamu orang tercelai yang tak tahu malu. Bukankah Anda hanya mengandalkan kekuatan harta karun sihir Anda? 1165 Kekuatan sejati Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik air jelas tidak lebih lemah dari Xiao Chong. Bahkan, mereka bahkan sedikit lebih kuat. Namun, harta karun berperingkat jiwa dapat meningkatkan kekuatan tempur Xiao Chong sebanyak 2 hingga 3 kali, benar-benar menekan mereka berdua. Inilah yang paling membuat mereka tidak puas dan paling membuat mereka marah. Xiao Chong mengendalikan sabar breaking munperak sepanjang 10 meter untuk melayang di atas kepala Xiao Chen, memamerkan kekuatannya. Xiao Chong mengungkapkan senyum dingin dan berkata dengan bangga, di klan Xiao kita, hanya leluhur tua dan tetua ketiga yang dapat menyempurnakan harta karun encantet peringkat jiwa. Di seluruh klan Xiao, ada kurang dari 50 harta karun ajaib peringkat jiwa. Namun, penatua ketiga memurnikan harta karun ajaib untuk kami bertiga. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kami bertiga cukup luar biasa untuk memiliki harta karun ajaib peringkat jiwa. Adapun kalian berdua, kalian bahkan tidak bisa mendapatkan bahan untuk menyempurnakan harta karun ajaib. Anda bahkan kurang memenuhi syarat untuk membuat penatua ketiga menyempurnakannya untuk Anda. Xiao Chen tidak tahan dengan penampilan bangga Xiao Chong. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Xiao Chong, bisakah kamu lebih tidak tahu malu lagi? Bukankah Anda mendapatkan bahan untuk menyempurnakan harta karun ajaib dengan bantuan orang tua Anda? Dengan kekuatan dan keberanianmu, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke tanah terlarang di rawa. Xiao keberjubah merah segera menyeringai dingin. Haha. Orang tua dan tetua kita bisa mendapatkan bahan untuk menyempurnakan harta karun ajaib karena mereka cukup kuat. Ini juga modal kita. Siapa yang meminta orang tua dan orang tua Anda menjadi sampah? Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan harta karun ajaib peringkat jiwa. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami untuk ini? Hahaha. Setelah Xiao ke selesai berbicara, dia bertukar pandang dengan Xiao Chong dan tertawa bangga. Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik air sangat marah. Tubuh mereka bersinar dengan saripati saat mereka meraung dan menyerang. Xiao ke, kamu berani menghina orang tuaku. Kamu mencari kematian. Xiao Chong, jika kamu masih laki-laki, letakkan sabar penghancur bulan dan bertarunglah dengan adil. Sepertinya kedua belah pihak sedang mengedarkan saripati mereka yang luas, akan mengeksekusi teknik rahasia mereka untuk bertarung di jalur Batu Kapur. Tepat pada saat ini, teriakan yang bermartabat dan marah terdengar dari ujung jalan tidak jauh dari sana. Berhenti. Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah ungu berjalan keluar dengan seorang pemuda berjubah putih. Keduanya berjalan berdampingan seolah-olah sedang berjalan-jalan di Manor, menikmati pemandangan dan mengobrol. Pria parubaya itu tinggi dan lurus, dengan penampilan yang bermartabat. Ekspresinya dingin dan hikmat, dan matanya melonjak dengan cahaya yang menakutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dari atasan. Matanya menyapu lima jenius muda dengan acuh-ta'acuh saat dia berteriak dengan suara yang dalam, sebagai murid dari klan yang sama, beraninya kamu bertarung satu sama lain di dalam klan. Apa ini? Xiao Chong, Xiao Ke, Xiao Chen, dan yang lainnya segera berhenti dan menoleh untuk melihat pria berjubah ungu itu. Ketika Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik air dengan jelas melihat wajah pria berjubah ungu itu, kemarahan yang memenuhi hati mereka benar-benar hilang, dan mereka mengungkapkan ekspresi yang dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Keduanya menatap pria berjubah ungu dengan mata berbinar. Mereka membungkuk dengan hormat dan memanggilnya paman. Tanpa ragu, pria berjubah ungu itu adalah Xiao Han. Xiao Chen menatap Xiao Han tanpa berkedip. Matanya dipenuhi dengan pemujaan dan penghormatan. Tatapan Xiao Ling petik terbalik air malah turun ke Jitiansing yang berada di samping Xiao Han, dan dia dengan hati-hati mengukurnya. Meskipun Xiao Chong, Xiao Ke, dan Xiao Sui tidak mengenali Xiao Han, mereka tahu bahwa dia adalah sesepuh dari klan Xiao. Mereka bertiga berhenti dan menarik senjata dan harta sihir mereka. Xiao Chong melirik Xiao Han dan memandang Xiao Chen dengan jijik. Dia berteriak dengan suara rendah, Xiao Chen, anggap dirimu beruntung hari ini. Dengan hadiah yang lebih tua, tuan muda ini akan mengampuni Anda kali ini. Tiga hari kemudian, selama ujian festival api kudus, saya pasti akan mengalahkan Anda di depan semua orang dan membuat Anda turun dari panggung seperti anjing. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Xiao Ke dan Xiao Sui, pergi dengan angkuh. Dari awal hingga akhir, mereka hanya melirik Xiao Han dan Ji Tian Xing. Mereka tidak menempatkan mereka berdua di mata mereka. Xiao Chen dan Xiao Ling Er tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka hanya bisa menahan amarah mereka di dalam hati dan tidak bisa melampiaskannya. Ketika Xiao Han melihat bahwa masalahnya sudah tenang, dia tidak lagi peduli dengan para pemuda itu. Dia membawa Ji Tian Xing di sepanjang jalan batu biru dan berjalan-jalan di sekitar Manor. Saat mereka berdua berjalan, Xiao Han memberi Ji Tian Xing senyum minta maaf. Tian Xing, aku telah mempermalukan diriku sebelumnya. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan terkekeh, bukan apa-apa. Itu normal bagi anak muda untuk menjadi kompetitif. Selain itu, klan Xiao memiliki banyak cabang dan hubungan antar generasi muda jauh. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa dendam dan konflik. Xiao Han mengangguk dengan sedikit penyesalan, benar. Ini adalah masalah klan besar. Saat itu, para jenius muda dari generasi saya juga tidak yakin akan kekuatan satu sama lain dan diam-diam bersekongkol melawan satu sama lain. Namun, para jenius muda dari generasi saya lebih cerdas dan tidak akan melepaskan kepura-pura ramah di depan umum seperti mereka. Mungkin, klan Xiao semakin buruk di setiap generasi dan secara bertahap akan menurun dan layu. Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mereka berdua berjalan setengah lingkaran mengelilingi Manor. Tepat ketika mereka memasuki sebuah taman, seorang penjaga dengan cepat datang dan melapor kepada Xiao Han, Tuan Xiao Han, Penatua Agung tahu bahwa Anda telah kembali dan memerintahkan saya untuk mengirim pesan agar Anda bertemu dengannya. Dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Anda. Xiao Han tertegun sejenak. Dia menoleh ke Ji Tian Xing dan berkata dengan nada meminta maaf. Tian Xing, maafkan aku. Aku harus pergi. Tidak apa-apa. Silakan dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan berjalan sendiri. Ji Tian Xing mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengingatnya. Xiao Han mengucapkan selamat tinggal dan mengikuti penjaga untuk menemui Tetua Agung. Ji Tian Xing berjalan sendirian di taman. Dia berjalan ke pavilion di tengah danau dan duduk. Dia mengungkapkan senyum lucu dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, keluarlah. Tidak ada orang lain di sini. Itu tenang di sekitar. Tidak ada satu orang pun. Dia mengangkat alisnya dan menatap bebatuan di tepi danau dengan mata main-main. Dia terkeke dan berkata, Nona, menurutmu apakah kamu bisa bersembunyi dari indera seorang ahli penyempurnaan jiwa? Saat suaranya turun, sesosok anggun keluar dari balik bebatuan. Itu adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun kuning. Dia memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang lucu. Itu adalah Xiao Ling Er. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan cemberut dalam suasana hati yang tertekan. Dia mengambil langkah kecil menuju pavilion di tengah danau. Setelah memasuki pavilion, dia berdiri di depan Ji Tian Xing dan sedikit membungkuk. Ling Petik Terbalik Er menyapa kakak Tian Xing. Mohon maafkan saya, kakak Tian Xing. Ling Petik Terbalik Er mengikutimu tanpa niat buruk. Ling Petik Terbalik Er hanya tidak menyangka bahwa kamu juga adalah murid dari klanku. Ling Petik Terbalik Er sangat senang dan ingin berterima kasih secara pribadi. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan main-main. Dia berpikir dalam hati, sepertinya dia sudah tahu tentang identitasku dan mengira aku adalah keponakan Xiao Han. Xiao Ling Petik Terbalik Er sangat bersemangat dan gugup. Matanya menyembunyikan kekhawatiran dan kemarahan. Emosinya sangat rumit. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan memegang gaunnya dengan kedua tangan. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. 1166. Sikap Ji Tian Xing selalu santai, tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Dia memiliki sikap menyendiri dari seorang jenius yang tiada taranya, tetapi juga martabat seorang ahli. Bagi Xiao Ling Petik Terbalik Er, ini memiliki daya tarik tersendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin lebih dekat dengan Ji Tian Xing dan memahaminya dengan lebih baik. Terutama saat Ji Tian Xing memandangnya. Matanya sejernih air, tanpa keterkejutan atau nafsu. Ini membuatnya semakin mengaguminya, tetapi juga sedikit kecewa. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor satu yang diakui publik di klan Xiao, yang paling menonjol di antara para wanita muda. Banyak pemuda di klan Xiao sangat mengaguminya. Beberapa diam-diam mencintainya, dan beberapa secara terbuka mengejar dan mengganggunya. Ji Tian Xing melihat bahwa Xiao Ling Petik Terbalik Er sedikit bingung, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Mengapa kamu mengikutiku kesini? Xiao Ling Petik Terbalik Er kembali sadar dan menjawab tanpa sadar, Tentu saja, saya ingin berterima kasih secara langsung. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing mengangkat tangannya dan mengotongnya. Dia bertanya lagi, Selain itu, Uh, Xiao Ling Petik Terbalik Er tertegun sejenak, dan detak jantungnya semakin cepat. Dia diam-diam menatap Ji Tian Xing dan bertanya ragu-ragu, Kakak Tian Xing, bisakah aku duduk dan mengobrol denganmu? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan mengangguk. Merasa bebas. Xiao Ling Er sedikit bersemangat, dan dia duduk di sampingnya dengan wajah penuh senyuman. Ji Tian Xing yang santai dan mudah didekati membuatnya merasa rileks dan tidak lagi gugup. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan bertanya, Kakak Tian Xing, ku dengar kamu adalah keponakan paman Xiao Han, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Anda tidak tumbuh di klan Xiao, kan? Tentu saja tidak. Mata Xiao Ling Petik Terbalik Er berkedip dengan kecerdasan. Dia bertanya, Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya tentang dunia luar? Seperti apa? Dunia luar, Ji Tian Xing berhenti sejenak dan tersenyum. Ini sangat menarik dan sangat rumit. Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Ling Er. Kamu sepertinya merindukan dunia luar. Tentu saja, Xiao Ling Er menganggup tanpa ragu dan berkata, Bukan hanya aku. Sebagian besar murid klan Xiao tidak mau tinggal di sini. Mereka semua ingin keluar dan bertualang. Pria ingin menjelajahi dunia dan membangun karir mereka. Mereka ingin menjadi pahlawan hebat seperti paman Xiao Han, seorang ahli yang tiada taranya. Sedangkan aku, aku hanya ingin melihat pemandangan di luar, menambah teman, dan menemukan kekasih yang sempurna di hatiku. Ji Tian Xing tertegun sejenak. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, Nona Ling Er, tidak baik bagimu untuk terus terang, kan? Anak perempuan harus lebih pendiam. Uh, Xiao Ling petik terbalik air juga sedikit malu ketika dia bertanya dengan wajah agak merah, Kakak Tian Xing, apakah menurutmu aku sedikit berani dan tidak terkendali? Bukan itu, Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu hanya orang yang sederhana dan terus terang. Xiao Ling Er mengangguk setuju dan berkata, kakek ketiga sering mengatakan ini juga. Dia bahkan mengatakan bahwa jika saya pergi keluar, saya pasti akan menderita kerugian. Sayangnya, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat dunia luar. Harapan saya lebih dari 10 tahun akan segera hancur. Nada suaranya agak suram dan sedih. Nada suaranya agak tidak berdaya dan marah. Ji Tian Xing memiringkan kepalanya dan menatapnya. Apa yang salah? Apakah Anda khawatir tidak dapat lulus ujian dan masuk ke dua besar? Jadi, kamu juga tahu tentang ujian festival api suci? Xiao Ling petik terbalik er mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan nada agak kesal, kakak Tian Xing, sebenarnya, jika semua orang mengikuti ujian dengan adil, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke dua besar. Lagi pula, bakat dan kekuatanku bisa masuk tiga besar di kalangan generasi muda. Namun, Xiao Chong dan Xiao Sue, ketiga orang tadi, mereka benar-benar menggunakan artefak magis untuk menipu. Berbicara sampai di sini, nadanya penuh ketidakberdayaan saat dia bergumam, kamu juga tahu bahwa artefak magis tingkat rendah beberapa kali lebih kuat daripada artefak magis. Xiao Chen dan aku hanya sedikit lebih kuat dari Xiao Chong dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa memblokir kekuatan artefak magis? Ji Tian Xing segera memahami kekhawatiran dan kemarahannya. Dia bertanya meskipun mengetahui jawabannya, bukankah kalian mendapatkan tulang ekor dan bola mata dari Cloud Spot Beast? Mengapa Anda tidak membiarkan penatua ketiga menyempurnakan artefak magis untuk Anda? Xiao Ling petik terbalik air menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hati yang penuh kekhawatiran, cedera internal kakek ketiga telah kambuh. Kondisinya sangat buruk, dia sudah sangat kesakitan. Bagaimana kita bisa membuatnya lebih banyak masalah? Ji Tian Xing bertanya balik, jadi, Anda lebih suka menerima hasil gagal ujian daripada memperparah luka penatua ketiga? Xiao Ling petik terbalik air menganggup dan berkata, Xiao Chong dan Xiao Sue bukan dari cabang ketiga. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan kondisi kakek ketiga. Namun, kita tidak bisa melakukan itu. Mendengar dia mengatakan ini, Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Sedikit kekaguman melintas di matanya. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, kebaikan dan kepedulian sifat manusia selalu layak dipuji dan dikagumi. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari jalan berbatu di samping danau. Dua pemuda tampan berjalan berdampingan. Sambil berjalan, mereka saling berbisik. Salah satunya mengenakan jubah putih, dan yang lainnya mengenakan jubah merah. Mereka adalah Xiao Chong dan Xiao Ke. Ketika Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan melihat mereka, mereka juga berhenti dan melihat Ji Tian Xing dan Xiao Ling Er di pavilion. Xiao Chong terkejut, wajah pucatnya segera menunjukkan Sri Ngai menghina. Dia berkata dengan nada menghina, Ya ampun, semua orang berpikir bahwa kecantikan nomor satu, Xiao Ling Petik Terbalik Er, Semurni Es dan Semurni Batu Giok. Saya tidak menyangka Xiao Ling Petik Terbalik Er juga memiliki perasaan cinta. Dia bertemu kekasihnya di siang bolong dan bersembunyi di sini untuk membisikkan hal-hal manis. Tes tes tes. Mata Xiao Chong sangat menyeramkan, dan nadanya juga sangat aneh. Itu tak tertahankan. Xiao kemelirik Ji Tian Xing dan melengkungkan bibirnya. Xiao Ling Petik Terbalik Er, ada begitu banyak talenta muda di cabang utama klan Xiao. Misalnya, Xiao Chong dan aku, tapi kamu tidak memilih satu pun dari mereka. Pada akhirnya, Anda memilih murid cabang dari luar. Apakah Anda tidak memasukkan bunga ke dalam kotoran sapi? Setelah mengatakan itu, dia bahkan menatap Ji Tian Xing dengan pandangan menghina dan berteriak dengan dingin. Berat, ini adalah klan Xiao. Sudah suatu kehormatan bagimu, seorang murid cabang, untuk dapat kembali ke sini. Anda lebih baik menjaga diri sendiri dan tidak memiliki pikiran yang tidak pantas. Kalau tidak, aku akan mengusirmu. Bagaimana bisa Xiao Ling Er mentolerir mereka berdua memfitnahnya seperti ini? Dia berdiri dan memarahi dengan wajah dingin, Xiao Chong, Xiao Ke. Kalian berdua bajingan, jangan memfitnahku dan menodai kepolosanku. Xiao Chong melengkungkan bibirnya dan berkata dengan nada aneh, Adik Ling Petik Terbalik Er, jangan melebih-lebihkan. Aku bahkan tidak menyentuh sudut pakaianmu. Bagaimana saya bisa menodai kepolosan Anda? Mungkinkah saya menggunakan mata saya? Kamu, Xiao Chong, kamu mencari kematian. Xiao Ling Petik Terbalik Er sangat marah hingga dia hampir mengamuk. Esensi sejati yang menyelaukan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan dia akan segera bergerak. Sebagai seorang gadis murni, bagaimana dia bisa dipermalukan dan dianiaya di depannya seperti ini? 1167. Sebuah cahaya terang melintas di telapak tangan Xiao Ling Petik Terbalik Er, dan pedang emas gelap muncul. Dia memegang sarung di tangan kirinya dan gagang pedang di tangan kanannya. Dia akan menghunus pedang karena marah. Pada saat ini, telapak tangan yang hangat dan kuat menekan gagang pedang dan mendorong pedang itu kembali ke sarungnya. Xiao Ling Er menoleh dan melihat Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang. Matanya tenang seperti air. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat mata Ji Tian Xing yang dalam, kemarahan dan niat membunuh di hatinya langsung menghilang, dan dia menjadi tenang. Ji Tian Xing masih duduk di bangku batu di pavilion. Dia melirik Xiao Chong dan Xiao Ke dengan acuh-ta'acuh dan bertanya pada Xiao Ling Petik Terbalik Er, Ling Petik Terbalik Er, jika saya tidak salah menebak, kedua badut ini mengejar Anda sebelumnya, tetapi Anda menolak mereka, bukan? Xiao Ling Petik Terbalik Er terkejut sesaat. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud, jadi dia menjawab dengan jujur, benar. Aku lebih baik mati daripada setuju dengan orang-orang menjijikkan dan tercelah seperti mereka. Ji Tian Xing mengungkapkan ekspresi pemahaman yang mendalam. Dia menganggup dan berkata, memang begitu. Lalat kecil seperti itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatumu. Xiao Ling Petik Terbalik Er melihat wajahnya yang serius dan mau tidak mau mengedipkan matanya yang besar dan jernih. Detak jantungnya tiba-tiba meningkat, dan dia merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Xiao Chong dan Xiao Ke sangat marah sampai hidung mereka bengkok. Mereka sangat terhina sehingga wajah dan telinga mereka memerah. Keduanya menjadi marah. Mereka menatap tajam ke arah Ji Tian Xing dan memarahi, Berat, siapa kamu? Beraninya kamu menghina Tuan Muda ini? Bocah liar dari luar, beraninya kau begitu lancang di klan Xiao kami? Kau daging mati. Tidak peduli bagaimana mereka berdua dimarahi, ekspresi Ji Tian Xing tetap tenang. Matanya acu tak acu, seolah-olah dia sedang melihat dua semut. Setelah mereka berdua memarahi sebentar dan berhenti untuk mengatur nafas, dia berkata dengan nada yang menyedihkan, dua semut seperti sampah. Kamu menjadi sangat gila setelah ditusuk di bagian yang sakit. Sungguh menyedihkan. Wajah Xiao Chong memerah karena marah. Dia menunjuk Ji Tian Xing dan berteriak, Nak, jangan bicara omong kosong dengan Tuan Muda ini. Jika kamu punya nyali, datanglah ke arena dengan Tuan Muda ini. Ayo bertarung di depan semua orang. Kamu membuatku kesal. Aku akan mematahkan kelima kakimu dan memastikan kamu tidak memiliki keturunan. Xiao Ke juga mengaitkan jarinya ke arahnya dan berkata dengan provokatif, Nak, jika kamu masih laki-laki, maka bertarunglah denganku. Xiao Ling petik terbalik air tidak tahan melihat mereka berdua begitu sombong. Dia tidak tahan melihat mereka berdua menodai pangeran tampan di dalam hatinya. Seketika, niat membunuh melonjak hebat dari seluruh tubuhnya. Ji Tian Xing masih setenang biasanya, tanpa sedikitpun kemarahan. Xiao Ling petik terbalik air melihat reaksinya dan bertanya dengan ragu, Kakak Tian Xing, kedua bajingan itu memprovokasimu seperti ini. Mungkinkah kamu tidak marah? Ji Tian Xing melirik Xiao Chong dan Xiao Ke dengan jijik. Dia berkata dengan acu tak acu, ada terlalu banyak orang yang ingin menantangku. Jika tidak ada seratus ribu, setidaknya ada delapan puluh ribu. Jika saya memperhatikan setiap satu dari mereka, bukankah saya tidak dapat melakukan apa-apa? Apalagi kedua reptil ini tidak memenuhi syarat untuk saya bergerak. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melihat mereka. Ekspresi Ji Tian Xing sangat serius. Nadanya sangat yakin dan percaya diri. Seolah-olah dia menyatakan fakta, kebenaran. Xiao Chong dan Xiao Ke sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Mereka sangat marah hingga hampir mengamuk. Xiao Ling petik terbalik air merasa itu masuk akal. Dia mengangguk setuju dan berkata, aku mengerti. Sepertinya kakak Tian Xing biasanya menghadapi masalah seperti ini, bukan? Iya. Ji Tian Xing mengangguk dengan tenang dan berkata, bagaimanapun, seluruh benua mengetahui reputasi dan perbuatanku. Siapa yang tahu berapa banyak jenius muda yang ingin menantangku dan membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam satu pertempuran. Mata Xiao Ling petik terbalik air dipenuhi dengan kerinduan. Dia mengepalkan tangan kecil merah mudanya dengan penuh semangat. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakjubkannya seseorang yang setenar Ji Tian Xing menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Ini juga membuatnya semakin menantikan dunia luar. Xiao Chong dan Xiao Ke sangat marah hingga mereka tertawa. Wajah mereka terdistorsi. Hahaha, aku sudah hidup begitu lama, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu. Nak, kemampuanmu untuk menyombongkan diri dan tidak tahu malu memang yang terbaik di dunia. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah bisa dilampaui. Xiao Ling petik terbalik air, Xiao Ling petik terbalik air, jadi ini adalah orang yang kamu pilih. Aku ingin tertawa. Kalian berdua pasti akan membuat malu klan Xiao. Saat mereka berdua mengutuk dengan marah, sesosok ungu berjalan dari jalan kecil. Dia tiba di tepi danau dengan satu langkah. Pendatang baru itu mengenakan jubah ungu. Sosoknya tinggi dan lurus, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang unggul, kuat dan mulia. Dia adalah Xiao Han. Tentu saja, ketika dia bergegas, dia kebetulan mendengar kutukan marah Xiao Chong dan Xiao Ke. Diam. Xiao Han berhenti dan menatap mereka berdua dengan dingin. Dia berteriak dengan nada bermartabat. Xiao Chong dan Xiao kesegera berbalik dan menatap Xiao Han dengan tatapan tidak bersahabat. Karena pihak lain adalah sesepuh dan memiliki kekuatan yang layak, keduanya tidak mengatakan apa-apa. Namun, ejekan dan ejekan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Xiao Han tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia menunjuk Ji Tian Xing di pavilion dan berteriak dengan marah pada mereka berdua, minta maaf pada Tian Xing. Apa? Keduanya tertegun. Mereka mencibir dan menanyai Xiao Han dengan jijik. Siapa kamu? Kami bukan dari cabang ketiga. Siapakah Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Mengapa kita harus meminta maaf padanya? Anak itu menghina kita. Kami sedang menunggu dia untuk meminta maaf kepada kami. Xiao Han mengerutkan alisnya saat cahaya dingin melintas di matanya. Detik berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya dan lengan bajunya berkibar saat dia menamparkan. Tamparan. Tamparan tak terlihat mendarat di pipi Xiao Chong dan Xiao ke dari jarak sepuluh langkah. Itu membuat suara yang tajam. Xiao Chong dan Xiao kesama-sama berada di Sky Origin Stage Level 5. Namun, mereka tidak bisa melihat bagaimana Xiao Han menyerang. Sisi kiri wajah mereka membengkak seperti kepala babi. Itu merah dan penuh dengan darah. Keduanya tertegun. Mereka menatap Xiao Han dengan tak percaya dan berteriak dengan marah. Beraninya kau memukulku. Kamu dari cabang ketiga. Beraninya kamu menghukum kami. Aku akan pergi ke balai hukum dan meminta penjelasan. Ayahku adalah Xiao Zhan dari cabang kedua. Beraninya kamu memukulku. Ayahku tidak akan pernah memaafkanmu. Keduanya tidak berani menyerang Xiao Han. Mereka menutupi pipi mereka yang bengkak dan menatap Xiao Han dengan ganas. Xiao Han tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya lagi dan menamparkan mereka. Tamparan. Kali ini, mereka berdua siap. Mereka mencoba yang terbaik untuk mundur, tetapi mereka masih ditampar di sisi kanan wajah mereka. Sisi kanan wajah mereka membengkak seperti kepala babi. Itu ditutupi dengan darah merah gelap. Keduanya pusing karena tamparan itu. Mereka terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Mereka tampak sangat malu. Mereka berdua ketakutan. Mereka buru-buru bangkit dari tanah dan saling membantu untuk meninggalkan danau. Sebelum mereka lari keluar taman, mereka berdua tak lupa mengancam Xiao Han. Tunggu saja. Kami akan mengingat ini. Penatua hukum akan segera mendatangi Anda. Tunggu saja. Xiao Han dengan dingin berteriak, pergi dan temukan penatua hukum. Juga, beritahu Xiao Zhan untuk datang mencariku dan meminta hukuman. 1168. Xiao Chong dan Xiao Ke tertegun. Bahkan ketika mereka mendengar nama Xiao Han, mereka tidak mengingatnya. Keduanya menahan rasa sakit dan penghinaan saat mereka keluar dari taman dan meninggalkan taman Ting Feng. Xiao Han menjentikan lengan bajunya dan secara bertahap menahan amarahnya. Dia berjalan ke pavilion di tengah danau. Xiao Ling Er melihatnya dan segera berdiri. Dia membungkuk dengan patuh dan berkata, ling petik terbalik air menyapa paman. Xiao Han tidak mengambil hati. Dia hanya menganggup dan berjalan ke Ji Tian Xing. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Tian Xing, penatua pertama dan saya sedang mendiskusikan festival api kudus dan menunda beberapa waktu. Saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah saya pergi, kedua bajingan kecil itu berani mempermalukan Anda. Aku sangat menyesal. Jelas, Xiao Han khawatir Xiao Chong dan Xiao Ke akan membuat marah Ji Tian Xing dan membuatnya menyimpan kebencian. Jika dia menyebabkan masalah di klan Xiao, seluruh klan Xiao tidak akan memiliki kedamaian. Klan Duanmu dan klan Murong adalah contohnya. Xiao Han sangat jelas tentang kekuatan menakutkan Ji Tian Xing. Untungnya, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengingatnya. Di antara generasi muda, orang yang bisa mempermalukanku belum lahir. Xiao Han tertegun sejenak, dia tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Di dunia ini, siapa yang berhak mempermalukanmu? Salahkan kedua bajingan kecil itu karena buta. Mereka benar-benar katak di dasar sumur. Mereka benar-benar berani menjadi begitu lancang. Tian Xing, masalah ini juga karena kamu murah hati dan tidak menurunkan dirimu ke level mereka. Xiao Ling petik terbalik air berdiri di samping dan menatap Xiao Han dan Ji Tian Xing dengan matanya yang besar dan jernih. Sedikit keraguan melintas di matanya. Dia sangat cerdas. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa sikap Xiao Han terhadap Ji Tian Xing sangat hormat. Sepertinya bukan senior dari keponakan. Itu lebih seperti teman dari generasi yang sama. Ini membuatnya sangat bingung. Dia tidak bisa mengerti alasannya. Xiao Han diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Ji Tian Xing Tidak mengambil hati. Dia duduk di samping Ji Tian Xing dan bertanya dengan ragu, Tian Xing, siapa wanita ini? Mengapa kamu di sini? Ji Tian Xing terkekeh. Berbicara secara logis, Nona ini adalah keponakanmu. Seharusnya kau lebih akrab dengannya daripada aku, kan? Saya bosan berkeliaran di sekitar Taman Ting Feng sendirian, jadi saya memutuskan untuk mengobrol dengannya ketika saya melihatnya di sini. Xiao Han berkata dengan canggung, Aku belum kembali selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana aku bisa mengenal para junior ini? Xiao Ling petik terbalik air sangat cerdas. Dia buru-buru membungkuk dan menjelaskan, Paman Xiao Han, aku dipanggil Xiao Ling petik terbalik air. Ayahku adalah sepupumu, bernama Xiao Jianlong. Kamu harus ingat, kan? Baru saat itulah Xiao Han menyadari. Melihat Xiao Ling petik terbalik air dengan tidak percaya, dia berkata dengan anggukan, Jadi, ini Putri Yilong. Siapa sangka setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari 20 tahun, Putri Yilong telah tumbuh dewasa dan masih sangat cantik. Bocah ini pasti telah menikah dengan seorang istri yang cantik. Xiao Ling er menganggup berulang kali dan berkata dengan wajah penuh kebanggaan, Paman, kamu juga harus mengenal ibuku. Dia adalah Xiao Ying Min dari cabang ke-9. Xiao Han membelai janggutnya dengan senyum tipis dan menganggup berulang kali, berkata, Tentu saja aku tahu. Saat itu, saya berkultivasi dengan orang tua Anda. Saat itu, ayahmu sangat memperhatikan ibumu, mengelilinginya sepanjang hari. Saya tidak berpikir bahwa mereka berdua benar-benar menikah. Huh, beberapa dekade telah berlalu dalam sekejap. Berbicara tentang masa lalu, Xiao Han mengungkapkan ekspresi kenangan, penuh desahan dan emosi. Ji Tian Xing mendengarkan dengan diam-diam di samping, menyela satu atau dua kalimat dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan suasana. Xiao Ling er akrab dengan Xiao Han dengan sangat cepat, memanggilnya Paman dengan penuh kasih sayang. Xiao Han juga agak menyayanginya dan memperlakukannya seperti keponakannya sendiri. Ji Tian Xing melihat bahwa waktunya sudah matang dan berkata kepada Xiao Han, Oh benar, Nona Ling er masih berbicara denganku sebelumnya, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sekarang Anda semua hadir, biarkan Nona Ling er memberitahu Anda secara pribadi. Xiao Han mengangguk sambil tersenyum dan bertanya, link petik terbalik R, ada apa? Jangan ragu untuk mengatakannya. Ah, Xiao Ling petik terbalik R juga tertegun. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tatapan kosong dan berpikir dalam hati, Kapan aku mengatakan kata-kata ini padanya? Ji Tian Xing tersenyum padanya dan mengingatkannya, Nona Ling petik terbalik R, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa penilaian Festival Api Suci tidak adil dan beberapa orang dapat meminjam kekuatan harta Dharma? Xiao Ling petik terbalik R tiba-tiba mengerti dan menatapnya dengan penuh syukur. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, Ya, itu dia. Dia meraih lengan Xiao Han dan memohon dengan menyedihkan, Paman, saya mendengar bahwa Anda bertanggung jawab untuk mengawasi penilaian Festival Api Suci tahun ini, dan Anda juga harus membimbing dua murid teratas dalam penilaian. Saya tidak meminta Anda untuk membantu saya dengan apapun, tetapi saya harap Anda dapat mengubah aturan penilaian dan melarang semua orang menggunakan harta Dharma. Ini akan adil bagi semua orang. Xiao Han mengerutkan kening dan bertanya, Ling er, Festival Api Suci adalah tradisi klan Xiao, dan penilaian juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh leluhur tua. Bagaimana saya bisa memiliki wewenang untuk mengubahnya? Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang terjadi? Dengan demikian, Xiao Ling er menceritakan keseluruhan cerita tentang masalah ini dengan sangat rincin. Setelah Xiao Han selesai mendengarkan, dia mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Tidak heran kondisi penatua ketiga sangat buruk. Ini benar-benar menyebalkan. Tetapi penatua ketiga tidak tahu bahwa dua dari tiga junior yang dia bantu dengan hati adalah penjahat nakal. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas dengan hati yang penuh kekhawatiran dan berkata, Ling er, aku bisa mengerti perasaanmu, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubah aturan penilaian. Tubuh tetua ketiga sudah sangat buruk, dan dia pasti tidak dapat membantu Anda memurnikan harta Dharma. Bagaimana dengan ini? Saya akan membantu Anda memurnikan harta Dharma. Tidak, ini festival api suci tiga hari kemudian. Aku tidak bisa tepat waktu bahkan jika aku terburu-buru sekarang. Ah! Xiao Ling petik terbalik R segera mengungkapkan wajah penuh kekecewaan dan berkata dengan air mata berlinang, Paman, Anda adalah Jenderal Dewa Donglin. Mungkinkah Anda bahkan tidak dapat membantu kami? Huh! Xiao Han menghela nafas dalam-dalam dan agak tidak berdaya. Jitian Sing menyela tepat waktu dan mengingatkan, Lord Divine General, Anda memiliki begitu banyak alat jiwa dan harta Dharma. Anda dapat meminjamkan dua untuk sementara waktu kepada mereka. Itu tidak akan berhasil. Xiao Han dan Xiao Ling petik terbalik R menolak serempak. Xiao Ling petik terbalik R cemberut dan berkata, Jika kita melakukan itu, itu juga curang. Sifatnya bahkan lebih buruk daripada Xiao Chong dan Xiao Sue. Xiao Han juga mengangguk dan berkata, Ya, aturan penilaiannya adalah kita tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal, termasuk harta Dharma dan hewan peliharaan roh orang lain. Jitian Sing sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengangkat alisnya dan bertanya, Tuan Jenderal Dewa, tidak dapat diubah, maka jika Nona Lingir ingin menang, dia harus menggunakan harta Dharma. Selain itu, harta Dharma ini hanya bisa datang dari tetua ketiga. Hanya dengan cara ini bisa dianggap adil dan tidak menimbulkan kontroversikan. Xiao Han mengangguk dan berkata, Benar, persis begitu. Namun, Anda juga telah melihat kondisi tubuh penatua ketiga. Jitian Sing mengungkapkan senyum yang tak terduga dan berkata dengan nada main-main, jika luka penatua ketiga tiba-tiba pulih dan dia dapat memulihkan vitalitasnya malam ini, dapatkah dia memperbaiki dua harta Dharma sebelum festival api suci. Xiao Han berkata dengan nada tertentu, ini bukan masalah. Penatua ketiga telah mempelajari pemurnian sepanjang hidupnya. Tidak sulit untuk memperbaiki dua harta Dharma peringkat jiwa tingkat rendah dalam tiga hari. Namun, bahkan aku tidak berdaya dengan luka tetua ketiga. Bagaimana dia bisa tiba-tiba pulih? 1169. Jitian Sing memandang Xiao Han dan menunjukkan senyum percaya diri. Keajaiban, saya yang terbaik dalam menciptakan keajaiban. Xiao Han tertegun sejenak dan menatapnya dengan tak percaya. Tian Sing, bisakah kamu menyembuhkan luka penatua ketiga? Xiao Ling Er juga kaget dan menatapnya penuh harap. Jitian Sing menganggup dan bertanya sambil tersenyum, General, pernahkah Anda mendengar tentang dokter ajaib Baili? Xiao Han tidak tahu cerita di dalamnya dan menjawab dengan jujur, tentu saja. Dokter ajaib Baili adalah dokter ajaib terkenal di benua itu. Dia memiliki keterampilan ajaib dan dapat menghidupkan kembali orang mati. Jitian Sing tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Saya murid dokter ajaib Baili. Ah! Xiao Ling petik terbalik er tiba-tiba berseru dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Itu hebat. Saudara Tian Sing adalah murid ajaib dokter Baili. Dia pasti bisa menyembuhkan kakek ketiga. Xiao Han juga kembali sadar dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Dia tersenyum dan berkata, Tian Sing, jika kamu bisa menyembuhkan penatua ketiga, aku dan murid-murid dari cabang ketiga akan mengingat kebaikan ini. Terima kasih banyak. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, masih terlalu dini untuk berbicara tentang rasa terima kasih. Mari kita lihat dulu cedera tetua ketiga. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan taman dan kembali ke taman Ting Feng. Jitian Sing dan Xiao Han pergi menemui tetua ketiga untuk memeriksa lukanya. Xiao Ling er adalah seorang junior dan tidak bisa membantu banyak. Dia hanya bisa menunggu di halaman depan dan dengan sabar menunggu hasilnya. Penatua ketiga mengetahui identitas asli Jitian Sing dan mendengar bahwa dia adalah murid dokter ajaib Baili. Secara alami, dia mempercayainya. Di ruang kultifasi rahasia, dia dengan tenang menerima pemeriksaan Jitian Sing. Selain itu, dia memberitahu Jitian Sing alasan dan proses cedera tersembunyinya secara mendetail. Seratus tahun yang lalu, dia menjelajahi reruntuhan kuno di kedalaman rawa besar dan menghadapi beberapa krisis hidup dan mati. Ada susunan dan jebakan yang kuat di reruntuhan kuno. Dia secara tidak sengaja memicu mereka dan terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Selain itu, dia juga bertemu dengan binatang iblis yang kuat dan spesial. Dia dipukuli sampai mati dan nyaris tidak melarikan diri. Binatang iblis itu mengandung racun kuat yang merusak organ dalam dan meridiannya, hampir mengubahnya menjadi genangan darah. Sejak dia lolos dari bencana itu, dia diam-diam memulihkan diri selama beberapa dekade terakhir untuk perlahan-lahan mengurangi cederanya. Namun, cedera tahun itu mempengaruhi organ dalam dan jiwanya dan pada dasarnya sulit untuk disembuhkan. Biasanya, dia harus menggunakan lebih dari setengah kekuatannya untuk menekan lukanya. Pada tahun lalu, dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya dan kilamanya rusak. Tentu saja, luka lamanya. Apalagi cederanya kambuh, dan situasinya menjadi sangat buruk. Penatua ketiga memperkirakan bahwa dengan kondisi tubuhnya, dia tidak akan hidup lebih dari tiga tahun. Mendengar ini, Xiao Han langsung dipenuhi rasa khawatir. Dia bertanya pada Ji Tian Xing, Tian Xing, apakah kamu percaya diri dalam menyembuhkan tetua ketiga? Ji Tian Xing memikirkannya dengan serius, lalu menganggup dan berkata, saya memiliki kepercayaan diri 90%. Itu hebat. Xiao Han diam-diam mengepalkan tinjunya dan memuji dengan penuh semangat. Penatua ketiga juga merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Wajah tuanya memerah karena kegirangan, Tian Xing, bisakah aku benar-benar diselamatkan? Ji Tian Xing menganggup dan tersenyum, tetua ketiga, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun cedera Anda merepotkan, itu bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Silakan berbaring di tempat tidur cold ice jade dan memasuki kondisi tidur nyenyak. Saya harus mulai merawat cedera Anda sesegera mungkin. Penatua ketiga melihat harapan hidup. Tentu saja, dia penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dia berbaring di tempat tidur giok es dingin sesuai dengan instruksinya. Xiao Han menggosok tangannya dengan bersemangat dan dengan cepat bertanya, Tian Xing, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kamu bisa menunggu di luar ruang rahasia. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Oke, jangan khawatir. Xiao Han menganggup dan dengan cepat meninggalkan ruang rahasia untuk menjaga di luar pintu. Di ruang rahasia yang gelap, hanya Ji Tian Xing dan Pena Tua Ketiga yang tersisa. Pena Tua Ketiga telah memasuki kondisi tidur nyenyak dan mengisolasi semua indranya. Dengan cara ini, dia tidak akan merasakan sakit saat Ji Tian Xing merawat lukanya. Ji Tian Xing pertama kali menggunakan teknik rahasia payung kaisar kayu untuk mengobati luka Pena Tua Ketiga. Kemudian, dia mentransfer kekuatan sihir kayu hijau yang tak terbatas ke Pena Tua Ketiga dan memberinya beberapa eliksir tingkat jiwa. Setelah luka tetua ketiga sebagian besar sembuh, dia menggunakan mutiara perbaikan surga untuk menghilangkan racun yang tersisa di tubuh tetua ketiga dan memperbaiki organ dalam dan jiwanya. Proses ini sangat lambat dan akan memakan waktu lama. Tapi dia memiliki kesabaran yang cukup untuk merawat luka Pena Tua Ketiga sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, empat jam telah berlalu dan malam telah tiba. Di manor cabang kedua klan Xiao, lampu menyala terang. Di ruang kerja antik, seorang pria parubaya berjubah ungu sedang duduk. Pria ini tinggi dan kokoh dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia memiliki kumis dan memancarkan aura seorang ahli. Dia adalah putra dari tetua cabang kedua, Xiao Zhan, penerus tetua berikutnya. Ia sedang asyik membaca buku ketika pintu ruang belajar dibuka. Seorang pemuda dengan pipi bengkak seperti kepala babi masuk ke ruang kerja dengan langkah lemah. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam kemarahan dan kebencian. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Pria muda itu adalah Xiao Chong. Dia berjalan cepat ke arah Xiao Zhan dan berteriak marah. Nada dan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Xiao Zhan meletakkan buku di tangannya dan menoleh untuk melihat Xiao Chong. Dia mengerutkan kening saat melihat penampilan menyedihkan Xiao Chong. Conger, apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulimu seperti ini? Mata Xiao Chong melonjak dengan cahaya dingin. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, itu bajingan dari cabang ketiga. Dia memihak kekasih Xiao Linger dan Xiao Linger dan memukuliku dan Xiao Ke. Bajingan, Xiao Zhan membanting meja dengan marah dan berteriak dengan marah, cabang ketiga terlalu lancang. Beraninya mereka memukuli anakku. Cong, Er, apakah kamu tahu nama orang itu? Katakan padaku, aku tidak akan melepaskannya. Xiao Chong berpikir sejenak dan dengan cepat menjawab, orang itu adalah sesepuh dari cabang ketiga. Kurasa dia dipanggil Xiao Han. Apakah tamu? Mata Xiao Zhan melebar. Dia bertanya dengan nada panik, kamu bilang orang yang memukulmu bernama Xiao Han. Itu benar. Bajingan itu, Xiao Chong tidak menyadari perubahan ekspresi ayahnya. Dia masih mengutuk dengan marah, Bajingan itu terlalu sombong. Dia memukuli kami di depan Xiao Linger dan kekasihnya dan bahkan meminta kami untuk berlutut dan meminta maaf. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin kamu menemukannya dan meminta maaf. Orang ini benar-benar gila. Dia pikir dia siapa. Ekspresi Xiao Zhan berubah drastis. Dia berteriak dengan suara yang dalam, diam. Anda Bajingan? Apakah Anda gila? Xiao Chong mengangkat kepalanya dengan bingung dan bertanya, Ayah, ada apa denganmu? Apakah kamu salah minum obat? Bajingan itu memukuliku dan mempermalukanmu. Mengapa Anda memarahi saya? Xiao Zhan dengan marah mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajah Xiao Chong dengan suara, Pak. 1170. Wajah Xiao Chong ditampar dan jatuh ke tanah. Wajahnya sudah membengkak seperti kepala babi, dan setelah ditampar oleh Xiao Zhan, ia terbelah dan mulai mengeluarkan darah. Dia jatuh ke tanah dan menutupi wajahnya yang berdarah dengan tangannya, menatap Xiao Zhan dengan tak percaya. Kau memukulku. Bajingan dari cabang ketiga itu memukulku, dan bukan saja kamu tidak membalaskan dendamku, kamu memukulku. Kamu tidak pantas menjadi ayahku. Xiao Chong gemetar karena marah. Dia menatap Xiao Zhan dengan mata dingin dan meraung dengan suara rendah. Xiao Zhan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia berdiri dengan bang dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Dia memarahi dengan suara rendah, Bajingan, apakah kamu masih keras kepala? Bangunkan aku dan pikirkan baik-baik tentang nama, Xiao Han. Apa yang harus saya pikirkan? Xiao Chong balas menatapnya dan meraung lebih marah, bukankah dia hanya Bajingan dari cabang ketiga? Bukankah dia hanya hidup beberapa dekade lagi? Anda selalu membual tentang betapa kuatnya Anda, tetapi sekarang putra Anda diintimidasi, Anda bahkan tidak berani kentut. Kamu hanya berani memukulku. Saya akan memberitahu ibu saya, dan saya akan pergi ke balai hukum untuk meminta tetua hukum untuk menghakimi saya. Saat dia berbicara, Xiao Chong bangkit dari tanah dan hendak keluar dari ruang kerja. Kembali ke sini, Xiao Zhan sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Dia melambaikan lengan bajunya dan menarik Xiao Chong kembali. Dia meraih kerah baju Xiao Chong dan berteriak dengan marah, Xiao Chong. Apakah Anda mencoba membuat kami terbunuh? Tenang dan pikirkan siapa Xiao Han itu. Dia kebanggaan klan Xiao, pilar klan Xiao. Apakah dia seseorang yang Anda dan saya bisa sakiti? Xiao Chong yang gelisah tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia mendengar pengingat Xiao Zhan. Xiao Han, Xiao Han, apakah dia itu? Dong Lin Divine General. Xiao Zhan berteriak dengan suara dingin, omong kosong. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu dia, Xiao Chong tercengang. Dia berdiri di sana dengan mulut ternganga, dan kemarahan di hatinya menghilang. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Dia merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bahkan punggungnya pun dingin. Xiao Han adalah kebanggaan klan Xiao. Dia juga seorang ahli tiada taraf yang disembak oleh generasi muda. Yang terpenting, dua pencetak gol terbanyak festival api suci akan dibawa keluar dari klan Xiao oleh Xiao Han untuk menerima perawatan dan pelatihan. Namun, dia telah melakukan kesalahan dan telah ditampar dua kali oleh Xiao Han. Namun, dia masih berteriak pada Xiao Han dan menolak melepaskannya. Dia bahkan ingin mencari penatua hukum untuk mencari alasan. Setelah hal seperti itu terjadi, apa kesan Xiao Han terhadapnya? Apakah dia masih mendukung dan mengasuhnya? Memikirkan hal ini, Xiao Chong tiba-tiba ambruk di kursi dan bergumam dengan bingung, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Mengapa, dia belum kembali ke klan Xiao selama beberapa dekade? Kenapa dia kembali hari ini? Dia sama sekali tidak mengenal Xiao Linger, jadi mengapa dia melindungi Xiao Linger? Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Xiao Zhan juga berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan ekspresi muram, dia berkata, Chong R, ceritakan semua yang terjadi. Jangan tinggalkan apapun. Xiao Chong dipenuhi rasa takut. Tentu saja, dia tidak berani menyembunyikan kebenaran, juga tidak berani melebih-lebihkan. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia selesai menceritakan keseluruhan cerita, Xiao Zhan menghela nafas lega. Dia menganggup dan berkata, meskipun kamu dan Xiao Ke bersalah, masih ada ruang untuk penebusan. Ini adalah dendam antara kamu, Xiao Ke, Xiao Linger, dan Xiao Tian Xing. Ini adalah masalah generasi muda. Untungnya, kamu tidak langsung berbenturan dengan Xiao Han. Sekarang, ikuti saya ke Taman Ting Feng dan minta maaf langsung kepada Xiao Han. Ah, Xiao Chong tertegun. Dia berkata dengan tidak percaya, Ayah, apakah kita benar-benar akan menelan ini dan meminta maaf kepada Xiao Han? Ada begitu banyak orang di klan yang menonton. Jika kita pergi dan meminta maaf, masalah ini akan menyebar ke seluruh klan Xiao besok. Saat itu, kita akan menjadi bahan tertawaan seluruh klan. Kami akan diejek seumur hidup. Xiao Zhan memelototinya dengan marah dan memarahi Bajingan. Sampai sekarang, apakah Anda masih belum memahami pentingnya hal ini? Dibandingkan dengan status dan sumber daya yang sudah kita miliki, wajah apa ini? Selain itu, bagaimana bisa dianggap memalukan untuk menawarkan permintaan maaf yang rendah hati kepada Jenderal Ilahi Dong Lin? Bukan hanya kita, siapa di cabang kesembilan yang mampu menyinggung perasaannya. Xiao Chong terdiam, dia masih ragu-ragu. Xiao Zhan tidak mengizinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Dia meraih lehernya dan menyeretnya keluar dari ruang kerja, bergegas ke Taman Ting Feng. Taman Ting Feng terang-benderang, malam itu sunyi. Xiao Han sedang berdiri di lorong batu yang gelap. Di belakangnya ada pintu ke ruang rahasia. Dia telah menunggu di luar ruang rahasia selama beberapa jam. Dia mondar-mandir, berdoa dalam hati, Tian Xing, kamu harus berhasil. Kesehatan Paman Ketiga memburuk. Posisi cabang ketiga dalam bahaya. Jika kamu bisa menyembuhkan luka Paman Ketiga, maka kamu bisa membiarkan cabang ketiga terus ada, dan kamu juga bisa memenuhi keinginanku. Pada saat ini, seorang penjaga bergegas dan melaporkan dengan hormat, Jenderal Ilahi, ada seseorang di aula utama yang ingin bertemu denganmu. Xiao Han mengangkat alisnya dan bertanya, siapa yang ingin menemuiku di tengah malam? Penjaga itu menjawab dengan jujur, ini adalah Xiao Zhan dari cabang kedua. Dia membawa putranya Xiao Chong. Mereka mengatakan mereka di sini untuk meminta maaf padamu. Ayah dan anak itu sama-sama bertelanjang dada dan membawa duri di punggung mereka. Mereka berlutut di aula utama. Xiao Han mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Abaikan mereka. Biarkan mereka berlutut sebentar. Dia hanya khawatir tentang cedera tetua ketiga. Dia tidak bisa diganggu dengan ayah dan anak itu. Penjaga itu buru-buru berbalik dan pergi, tidak berani mengganggunya. Sangat cepat, dua jam lagi telah berlalu. Masih belum ada gerakan di ruang rahasia. Xiao Han masih mondar-mandir, menunggu dengan cemas. Pada saat ini, penjaga kembali dan melapor ke Xiao Han lagi, melapor ke Jenderal Ilahi, ada dua orang lagi di sini untuk menemui Anda. Xiao Zhan mengerutkan kening dengan tidak senang dan bertanya, siapa kali ini? Penjaga itu menjawab, ini adalah Xiao Ke dan putranya. mereka juga bertelanjang dada dan membawa duri di punggung mereka. Mereka berlutut di aula utama dan meminta maaf. Xiao Han mengerutkan kening dan mencibir dengan jijik, orang-orang ini cukup masuk akal. Mereka benar-benar tidak peduli dengan reputasi mereka dan datang ke sini untuk meminta maaf. Karena itu masalahnya, saya akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Setelah itu, dia menginstruksikan penjaga, pergi dan suruh mereka berlutut di aula utama sampai subuh. Mereka tidak diizinkan pergi. Beritahu mereka untuk mengurus anak-anak mereka sendiri. Jangan menjadi tiran di klan Xiao. Jika tidak, cepat atau lambat, mereka akan mendapat masalah besar. Penjaga itu mengakui perintah itu dan buru-buru pergi. Xiao Han tidak mengambil hati masalah ini. Dia terus mondar-mandir di luar ruang rahasia, memperhatikan gerakan di ruang rahasia. Dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Ji Tian Xing mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan luka tetua ketiga sebelum fajar. Hari sudah subuh. Empat jam lagi, matahari akan terbit. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.